Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Pris Saiman Masih bersama saya Victor Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Filter Dimana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan Dalam ruang lingkup keseluruhan kita sebagai orang Kristen Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai Bagaimanakah supaya pelayanan kita, terutama di gereja, itu bisa menjadi efektif dan juga berbuah Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya Supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya So, langsung kita bahas Kekristenan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pelayanan Karena pada dasarnya, kita semua itu dipanggil untuk melayani satu dengan yang lainnya Pelayanan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang baik Tapi, bagaimana realitasnya? Karena seringkali, pelayanan yang dijalani dengan perspektif yang salah Itu justru berujung sebaliknya Ada yang kepahitan dalam pelayanannya akibat ulah pemimpinnya Ada juga yang jadinya kehilangan banyak waktu bersama keluarga akibat pelayanan Ada pula yang merasa draining banget ataupun burnout di dalam pelayanannya Dan masih banyak hal lainnya Saya mengerti akan hal ini karena saya pun pernah merasakan ini semua Ada titik di dalam perjalanan pelayanan saya Dimana saya tuh merasanya sudah capek banget dan mau berhenti rasanya Tapi puji Tuhan, saya memutuskan untuk bertahan dan mencoba untuk mengubah mindset saya Dan pada akhirnya, saya pun bisa terus melayani hingga dengan saat ini Oleh karena itu, pada hari ini saya membagikan beberapa tips untuk mengubah mindset kita Sehingga pelayanan yang kita jalani itu bisa menjadi pelayanan yang efektif dan juga berbuah So, let's begin! Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing Sebuah pertanyaan dasar sebagai orang Kristen Untuk apakah kita semua diselamatkan oleh Yesus? Apakah supaya kita semua bisa menjadi pendeta ataupun juga melayani di gereja? Jawabannya, tidak Alasan utama kita diselamatkan adalah Agar kita bisa memiliki hubungan kembali dengan Allah Bapak melalui pengolaban Yesus Ingat, inilah hal yang paling penting Yaitu hubungan dengan Tuhan Masalahnya, karena saking sibuknya kita pelayanan Kita seringkali menyamakan antara pelayanan kepada Tuhan dengan hubungan bersama Tuhan Kita jadi merasa bahwa pelayanan saja itu sudah cukup bagi Tuhan Nah, kalau kita terus melakukan hal ini Maka itu sama saja dengan membawa pelayanan kita dan juga diri kita Itu menuju jurang kejatuhan Kita perlu tahu bahwa sebelum Tuhan melihat apa yang kita lakukan bagi Dia Tuhan melihat terlebih dahulu hubungan kita dengannya Kita perlu ingat bahwa sebelum kita jadi pendeta, worship leader, musisi gereja, usher Atau apapun pelayanan kita, kita ini adalah anaknya Tuhan Yang artinya, hubungan dengan Bapak adalah yang terutama Dan kalau kita bisa melakukan hal ini Maka ini bisa menjadi suatu fondasi penting Dimana dari sini akan keluar pelayanan yang efektif dan juga berbuah Seringkali saya temukan bahwa kita itu merasakan spiritual drain di dalam pelayanan Karena kita itu mencoba untuk melayani dalam banyak posisi Dimana mungkin motivasinya baik Karena kita mau melakukan apa yang bisa kita lakukan Tapi ketahui lah, bukan itu yang Tuhan mau atas diri kita Kalau kita membaca di Roma 12 ayat 6-8 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia Yang dianugerahkan kepada kita Jika karunia itu adalah untuk benubuat Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita Jika karunia untuk melayani Baiklah kita melayani Jika karunia untuk mengajar Baiklah kita mengajar Jika karunia untuk merasihati Baiklah kita merasihati Siapa yang membagi-bagi sesuatu, handahlah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan, handahlah ia melakukannya dengan rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan, handahlah ia melakukannya dengan swacita Kita semua memiliki karunia roh yang berbeda-beda Penting untuk kita tahu manakah karunia kita dan melayani dalam karunia tersebut Kalau tidak, maka seringkali kita akan merasa frustasi Karena kita mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi keahlian kita Saat kita mampu untuk mengetahui apakah karunia roh kita dan kita melayani di sana Kita akan mulai menemukan yang namanya sukacita dan kepuasan Karena kita mulai mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan pelayanan kita Sehingga kita itu tidak melayani hanya sekedar mengambil apa yang ada Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita Menyambung dari poin sebelumnya, mungkin ada beberapa daripada kita yang memiliki banyak karunia roh dan memiliki banyak juga kesempatan untuk bisa melayani orang lain Tapi ketahui lah, it is very okay to say no in a ministry Seringkali kita tuh suka merasa nggak enak dan juga bersalah kalau menolak pelayanan Tapi sebenarnya itu sama sekali tidak masalah Pastikan bahwa kita itu melayani dari kelimpahan kita Karena bagaimanakah kita bisa melayani atau juga berbagi dengan orang lain Kalau kita sendiri itu tidak berlimpah Orang yang tidak bisa berkata tidak, cepat atau lambat, pasti akan burn out Dan malah nantinya akan berdampak negatif di dalam pelayanannya Jadi, kita perlu yang namanya hikmat dan juga kebiasanaan Untuk mengetahui manakah pelayanan yang perlu kita ambil dan mana yang tidak Karena ini semua nantinya akan berhubung pada poin nomor satu Yaitu adalah hubungan dengan Tuhan Karena bagaimana mungkin kita bisa punya waktu pribadi dengan Tuhan Kalau setiap hari kita kerjanya pelayanan terus Kita juga perlu mengerti bahwa yang namanya pelayanan itu tidak akan pernah habis Mau kita melayani 24 jam pun sehari Akan tetap ada orang yang butuh kita doakan Akan tetap ada orang yang butuh bantuan kita Dan akan tetap ada orang yang butuh perhatian kita Jadi pelayanan itu tidak akan pernah habis Mari kita belajar dari apa yang Yesus lakukan di dalam Markus 1 ayat 35 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Yesus memberikan kita contoh bahwa penting untuk kita disconnect dengan sekitar kita Dan ambil waktu pribadi sehingga kita bisa connect dengan Tuhan Membatasi pelayanan kita itu tidak hanya sehat bagi hubungan kita dengan Tuhan Tapi juga dengan keluarga serta teman-teman kita Pastikan bahwa kitalah yang mengendalikan pelayanan kita Bukan sebaliknya pelayanan kita yang mengendalikan kita Sekarang saya minta kalian untuk mengingat-ingat sejenak Coba ingat kembali Saat kalian pertama kali melakukan pelayanan Gimana rasanya? Pasti rasanya tegang, gugup, dan mungkin terus berdoa meminta bantuan Tuhan bukan? Namun, seiring kita mulai mampu ataupun juga semakin mampu melaksanakannya Tendensi kita untuk berdoa dan meminta bantuan pada Tuhan itu semakin berkurang Inilah kesalahan yang seringkali kita lakukan Kita lupa bahwa pelayanan kita itu digerakan berdasarkan karunia roh Yang artinya, roh kuduslah yang bekerja di dalam kita Tanpa roh kudus, maka tidak ada yang namanya pelayanan Kita bisa saja sibuk melakukan hal ini ataupun juga itu Tapi tanpa roh kudus, itu semua hanya tindakan amal Bukanlah pelayanan kepada Tuhan Saat kita menyertakan roh kudus Itu sebenarnya kita sedang mengangkat beban dari diri kita Karena kita meletakkan kemampuan kita pada roh kudus Bukan pada diri kita Dan percayalah, kalau kita terus menyertakan roh kudus di dalam pelayanan kita Maka kita akan amaze Karena seringkali pelayanan kita lakukan itu Itu jauh lebih memberkati diri kita sendiri Dibandingkan dengan orang-orang yang kita layani Akhir kata, saya berharap bahwa dengan beberapa tips ini Kita semua, termasuk diri saya sendiri Kembali diingatkan mengenai esensi terpenting dari pelayanan Yaitu adalah hubungan dengan Tuhan Dan saya berdoa, dengan hal ini Kita semua bisa memiliki pelayanan yang jauh lebih bermakna Lebih efektif Dan juga tentunya, lebih berbuah kepada banyak orang Oke guys, sesekian dulu buat episode kali ini Semoga episode kali ini bisa memberkati kita semua ya Thank you guys for watching See you in another episode Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!